Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui dan kita yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki segala sifat-sifat yang sempurna. Di antaranya Allah itu memiliki sifat pemurah, maha dermawan yang di antara tanda sifat pemurah dan dermawan itu memberi tanpa diminta. Itu orang baru dikatakan dermawan itu memberi tanpa diminta memberi. Dan tanda dermawan itu kalau memberi tidak pakai perhitungan, tidak pernah ngungkit-ngungkit. Itu sifat Allah. Tidak ada yang pantas memiliki sifat dermawan, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping Allah itu maha dermawan, pemurah. Tidak pernah tidak mencukupi makhluknya, seluruh makhluk, apakah itu manusia, tidak pandang apakah itu orang mu'min atau orang kafir, orang ta'at, semua dicukupi. Tanpa minta pun Allah sudah mencukupi dan itu sudah menjadi tanggungan Allah. Sebagaimana banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا Tidak ada hewan yang melata di atas bumi, termasuk manusia ini, ya Dabah. Kecuali Allah yang menanggung, ya, rizkinya, segala yang dibutuhkan sudah dicukupi oleh Allah. Hewan yang tidak berakal, sekecil apapun, sudah dicukupi. Jadi yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi, yang menjaga, ya, yang mencukupi hanya satu Allah. Jadi sebenarnya Allah itu tidak pernah lupa kepada kita, tidak pernah jauh daripada kita, tidak pernah tidak mengurusi kita, walaupun hanya satu detik. Kita setiap detik diurusi oleh Allah, dicukupi, dijaga oleh Allah. Maka, jangan sekali-kali, hamba Allah itu, su'udhan kepada Allah. Jadi seolah-olah, Allah tidak memberi sesuatu padanya itu, orang yang sangat kurang sopan, ya, padahal Allah tidak pernah putus pemberian Allah, anuger Allah, nikmat-nikmatnya para kita, baik nikmat buhir, nikmat patin, tidak bisa menghitung, jangankan mulai kita, ya, lahir, ya, sedang, sejak kita bangun tidur sampai sekarang, tidak bisa menghitung berapa banyaknya nikmat, anugerah, pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kalau ada orang yang beranggapan, ya, lambat, apa, Allah memberi kita, itu tanda orang yang tidak kenal, ya, Allah tidak kenal. Kita paham siapa Allah dan orang yang su'udhan, berburuk sangka kepada Allah.